Ketika muncul tentang Martin Paez ini, saya bilang, apakah kita tega Enando Ari jadi cadangannya Martin Paez? Kalau Anda melatih Enando Ari dalam semua proses dari usia muda sampai dia senior, lalu dia berhasil mencapai itu, maka poin di ujungnya pertanyaannya menjadi sebuah pertanyaan psikologis. Tegakah? Tantangannya juga makin keras, sehingga Jonah, challenge-nya, itu juga makin membutuhkan pemain dengan kualifikasi yang lebih. Dalam hal ini lebih dari seorang Enando. Anak yang sudah melalui proses dan dia sudah membuktikan dan dia memberi kontribusi, layak nggak jadi posisi belakang? Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, salam prestasi. Inilah podcast di Toel bersama Bung Toel. Bung Toel, pasti kabar baik? Ya, kabar baik, sehat. Tapi ngomong-ngomong, saya suka memperhatikan salam pembukanya, nggak pernah sebut salam olahraga. Kenapa, Tuhan? Ada kisahnya itu, Bung Toel. Jadi, dulu saya di Anteve, 30 tahun. Nah, kita tabu bilang salam olahraga. Kita punya jargon sendiri, bravo olahraga. Bravo. Salam olahraga itu milik RCTI. Jadi, kompetisilah kan kita, RCTI Sport dengan Anteve Sport. Dia punya salam olahraga, kita punya bravo olahraga. Itulah kebawa sampai sekarang. Makanya saya nggak mau sebut salam olahraga. Karena walaupun sudah tidak di Anteve, darah saya 30 tahun Anteve. Jadi, bravo olahraga. Tapi karena di Spotify, saya menciptakan sendiri, yaitu salam prestasi. Asik. Begitulah kira-kira. Nah, Bung Toel, kita mau ngomong apa? Pekan ini, yang pasti saya punya isu tentang Martin Paes. Ada yang bilang Martin Paes. Ya. Ya, karena dia Belanda kan. Jadi, Paes dibacanya Paes. Ya. Yang mudah-mudahan mainnya nggak pas-pasan gitu kan. Kemudian juga tentang Nova, coach Nova Arianto. Yang mengkritisi pemainnya. Ya. Pemain timnas. Betul. Yang katanya mulai ada yang tinggi hati. Ya, ya, ya. Kita mau mulai dari mana, Bung Toel? Martin Paes lah dulu. Martin Paes. Atau Paes. Paes, ya. Anak kampung sebenarnya ngambil manggilnya Paes aja. Ya. Oke, Martin Paes. Ya. Jadi kan waktu itu di program catatan demokrasi. Eh, sorry. Dua sisi. Catatan demokrasi lah. Oke. Jadi sebelah sana kan ada Hasani Abdul Ghani. Catatan demokrasi di TV One ya? Ya. Live kan di Epicentrum. Di sebelah sana ada Hasani Abdul Ghani, yang sekarang anggota Komdis. Tapi mungkin karena pernah merasa pernah mengurusi naturalisasi. Ya. Jadi waktu itu saya pancing. Ketika muncul tentang Martin Paes ini. Saya bilang, apakah kita tega Ernando Ari jadi cadangannya Martin Paes? Saya ingat itu. Ya. Dan itu viral. Ya, betul. Kemana-mana lah. Yes. Jadi saya mau jelasin supaya nggak bias. Prinsip naturalisasi apa? Eh, waktu itu sebelum ke situ. Waktu itu Hasani bilang, harus siap bersaing katanya. Ernando Ari. Poin saya bukan tentang bersaing. Saya yakin pemain timnya siap bersaing. Bukan kalimat saya memang tega nggak gitu. Itu nanti ada penjelasan filosofi bolanya tuh. Dia bilang harus siap bersaing. Tapi dia lupa. Prinsip naturalisasi apa? Tuhan Yusuf. Merekrut pemain yang secara signifikan. Atau di atas rata-rata kemampuan pemain kita, kan? Yes. Berarti kalau merekrut Martin Paes, otomatis Martin Paes itu kita anggap punya kemampuan di atas Ernando Ari. Better dari yang ada. Yes. Tapi poinnya, poin sudut pandang saya bukan itu poin kritisnya. Sekarang poin sepak bolanya. Poin sepak bolanya adalah, apakah Ernando Ari sudah melewati semua proses sampai dia ada nomor satu di puncak di tim nasional? Jelas. Dia sudah melewati proses dari usia muda, tim nasional usia muda, sampai main di profesional league, sampai dipanggil tim nas dan dia jadi penjaga uang nomor satu. Terakhir dia berkontribusi besar di Asia 2-3 yang sampai semifinal. Yang dia sempat adu penalti banyak menggagalkan tenangan penalti Korea Selatan. Jadi dia berkontribusi besar. Artinya kalau dia jadi penjaga uang nomor satu, dia pantas. Karena dia melewati semua proses sepak bola itu. Itu filosofinya. Career pathnya clear. Ya. Kalau orang sepak bola, kalau orang yang mendalami development dan mendalami proses sepak bola paham itu. Kalau Anda melatih Ernando Ari dalam semua proses dari usia muda sampai dia senior, lalu dia berhasil mencapai itu. Maka poin di ujungnya pertanyaannya menjadi sebuah pertanyaan psikologis. Tegakah? Jadi jawabannya bukan ngeles bersaing. Poinnya bukan bersaing. Karena kalau kita konsisten, naturalisasi itu direkrut karena kemampuannya di atas rata-rata. Poin saya itu. Namun kan begini, Bung Tuel. Ya. Timnas kita makin berkembang. Ya. Tantangannya juga makin berat. Yes. Sehingga zona challenge-nya. Ya. Itu juga makin membutuhkan pemain dengan kualifikasi yang lebih. Yes. Dalam hal ini lebih dari seorang Hernando. Makanya di kola itu Martin Paz. Ada dua aspek. Challenge-nya makin tinggi, tantangannya. Kedua dipanggillah Martin Paz. Satu, tantangan makin tinggi, ya betul. Tapi saya menguji filosofi sepak bola. Menguji pemikiran orang sepak bola. Anak yang sudah melalui proses dan dia sudah membuktikan dan dia memberi kontribusi. Layak nggak jadi posisi itu layak? Kenapa? Karena ada pertimbangan sepak bola lagi. Tentang sepak bola-nya adalah kalau Anda terbiasa jadi pemain utama, pemain inti, begitu Anda tidak main dicadangankan, itu akan pengaruh. Ada faktor mental, ada faktor skill yang nanti akan menurun dalam kemampuan. Kalau Anda tidak luar main, Anda terbiasa jadi pemain utama, pemain inti, lalu Anda cadangan, itu akan pengaruh. Jadi itu ada faktor resiko dari sisi sepak bola. Orang sepak bola, silahkan berdiskusi dengan ini. Rahmat Irianto di Persib, karena Cedera sering cadangan, kan sekarang sudah nggak dilirik lagi tim nasional. Sudah sangat jarang lagi dia dipanggil. Apalagi lapangan tengahnya sudah banyak naturalisasi sekarang. Artinya kita terancam kehilangan potensi, kan. Padahal potensi dari Rahmat Irianto belum kita ambil maksimum. Atau belum kita asa untuk maksimum. Yang kedua, soal saingan memang kita nggak perlu takut. Martin Paz atau Martin Paz datang dari Major League Soccer. Dari Liga yang levelnya lebih tinggi lah. LLS FC. Ya, dari kita. Tapi kan dia bukan Ian Oblak. Dia bukan Ian Somer, gitu loh. Jadi buat saya, makanya saya nggak, itu salah. Itu bias kalau saya meragukan soal persaingannya. Apalagi Sinteyong terakhir bilang kan belum tentu. Ya, saya mau giring ke situ. Jadi, secara melintas kan, dia nggak melihat bahwa ini Hernando Ari, ini Martin Paz yang sekelas Ian Oblak atau Ian Somer. Kalau yang datang Ian Oblak, Ian Somer, ya kita angkat kepala, gitu kan. Tapi kan ini Martin Paz, gitu loh. Iya, menurut saya sih. Dia pun tidak menjamin akan full time main segalanya. Dia juga masih akan will see, gitu. Kesannya kan seperti itu. Menurut saya itu ya bijak juga. Itu juga kan efeknya akan berimbas kepada Hernando dan Adio. Tapi dari sisi pemikiran naturalisasi konsisten nggak? Dari sisi pemikiran naturalisasi kan nggak konsisten. Ya, tetap diuji. Perlu diuji, gitu loh. Naturalisasi kita ambil prosesnya karena dia punya kemampuan di atas rata-rata. Artinya, kalau naturalisasi diambil untuk cadangan, berarti salah prinsipnya. Ya, rasanya tujuannya nggak ke situ juga. Karena kan secara statistik, record penampilan antara Mr. Paz ini dengan Hernando atau Nadeo, itu kan dia akan better. Tentu di awal-awal pasti akan diturunkan lah. Tapi kan STI dalam hal ini, pemberitaan terakhir tidak menjamin. Ya, makanya itu seperti yang saya uji sejak di catatan demokrasi. Ya, saya juga ketika membaca pernyataan STI juga, oh saya jadi ingat pernyataan Anda di catatan demokrasi itu. Jadi yang pertama prinsip naturalisasi, bahwa dia di atas rata-rata, berarti otomatis Martin Pais harus utama. Maka pertanyaan buat kitanya adalah secara psikologis, tega nggak? Argumentasinya apa? Karena tadi Hernando Ari melalui proses semua. Apakah Hernando Ari siap bersaing? Siap, saya bilang. Karena dia bukan Ian Oblak, Ian Somer gitu. Bahwa dia datang dari MLS yang kualitas lebih tinggi? Yes, gitu loh. Akhirnya itu diperkuatkan lagi oleh argumen dari pernyataan dari Cinteyong kan? Ya. Bahwa tidak otomatis gitu kan? Nah, ketika kita tidak otomatis, maka ada ketidak konsistenan dalam prinsip naturalisasi. Kalau saya sih nggak melihat tidak konsisten, karena masih berjalan ini. Kalau naturalisasi harus utama dong. Kalau naturalisasi untuk cadangan, buat apa? Ya kan belum juga ini. Karena naturalisasi itu proses sistem emang. Belum terbukti bahwa nanti dia akan dicadangkan. Ya, makanya dia secara prinsip, dia akan jadi utama kan? Oh iya. Iya. Secara buku, dia akan menjadi utama. Iya. Tapi dalam perjalanan kemudian dia harus tercadangkan dengan pemain pelapisnya. Dalam hal ini ada Hernando, ada Nadio kan? Ya, kenapa tidak? Berarti dalam proses pengambilan naturalisasi ini gagal. Karena buat apa naturalisasi kalau untuk cadangan? Kan itu. Kan melihatnya belum cadangan, Bung Toel. Loh, bukan. Karena kan prosesnya gitu. Dalam artinya nanti bersaing, maka dia jadi cadangan. Berarti secara proses naturalisasinya gagal. Karena kita memantau pemain yang secara kualitas tidak signifikan di atas rata-rata. Jika itu terjadi, tapi kan kita semua berharap semoga tidak terjadi. Makanya secara prinsip, konsistensi naturalisasi adalah bahwa dia pasti utama. Karena dia dianggap punya kemampuan di atas Hernando, di atas Nadio. Ya semangatnya memang begitu. Maka konsen saya sebagai orang bola yang pernah terlibat di bola adalah itu beresiko pada kemampuan Hernando, pada kemampuan pemain lain. Ya memang dalam hal naturalisasi ini tidak ada yang dipertaruhkan. Tetap ada resiko. Ya salah satu resikonya itu, pemain yang di naturalisasi ini akan perform terusnya, akan terpakai terusnya menjadi number one player di posisinya. Nah makanya itulah catatan kritis kita kan. Buat Hernando, makanya saya bilang tega tidak tega itu ada persoalan fair-unfair nggak. Fair-unfair nggak keputusan sepak bolanya buat Hernando gitu loh. Karena dia sudah melalui prosesnya. Dia tidak dikarbit, dia menunjukkan diri saya pantas gitu loh. Lalu datanglah naturalisasi dan dia menyerahkan posisi itu kan. Saya siap bersaing, firm, yes. Karena saya tidak meragukan kemampuan persaingannya gitu loh. Karena tadi saya bilang pakai metafora, dia bukan yang oblak, dia bukan yang somar gitu loh. Oke, sejauh ini Bung Toel. Makanya saya hanya memberikan kekritisan itu kan? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampai kan, Tuhan Yusuf kan? Sampai, paham. Begitu STY ngomong kemarin pun saya, oh ini ada korelasinya dengan pernyataan Anda ketika di catatan demokrasi. Seorang Toel mengingatkan itu. Ternyata seorang STY, the big coach ini pun sadar itu. Eh jangan lu pikir gue akan pakai terus dia. We'll see. Kan begitu secara ngang-ngang. Walaupun itu tetap beresiko, artinya prinsip naturalisasi... Nah kalau seperti itu, kalau dia lebih banyak nanti dicadangkan, atau tidak 80% atau 90% penggunaannya, pemakaiannya si Martin Payes ini, ya catatan lah pengamat, wah ini naturalisasi yang satu ini, not too good. Kan bisa aja begitu. Kan ada good, very good, ada superb lah, atau excellent. Kita lihat aja nanti dalam perjalanan. Oke, Bung Toel. Anda melihat, pasti ngamatin kan, Martin pas ini, sejauh ini, di MLS atau dia waktu itu di Holanda, bagaimana? Ini anak memang akan gemilang banget atau seperti apa? Intinya kan dia ada yang lebih tinggi. Banyak orang pengamat mengatakan, ini oke banget ini. Bahkan publik pun berani bertaruh, ini akan bisa lolos biar dunia kalau begini caranya. Dia bukan yang oblak, dia bukan yang somber. Tapi dia Raja Wali, Tom. Maksudnya? Maksudnya, saya berpikir itu, kalau sampai dia nggak jadi, pernah dengar istilah? Jangan gara-gara Raja Wali terbang tinggi di atas, merpati di tangan, Anda lepas. Tapi untungnya Raja Wali nyampe juga itu. Kita anggap emang Martin pas Raja Wali, yang bisa merubah permainan kita. Saya jarang tergagap-gagap. Sebetulnya kan sama aja. Martin pas besar di sepak bola Belanda. Tapi dia nggak sampai juga timnas Belanda kan. Karena adunior dia. Ini dia sampai di timnas Indonesia. Enendo Ari besar di sepak bola Indonesia. Sampai dia ke timnas Indonesia. Sedikit cerita supaya kita punya pemahaman bahwa secara kultur, sosiologi, negeri kita nggak pernah kekurangan penjaga wang loh, Tuhan Yusuf. Terutama misalnya ya, kalau saya sebut nih, kalau kita bicara sosiologis, kultural lah ya, budaya. Kultur, ya. Sumut itu selalu melahirkan. Penjaga wang bagus. Konon kabarnya begitu. Ya kan? Misalnya mulai dari... Carilah penjaga wang di Sumut. Yang gabang kita sebut lah ya. Roni Paslah. Kan begitu. Mohon irin Meka. Mohon irin Meka, Asin Game 86, almarhum juga ya. Edi Harto. Yes, Edi Harto. Lalu jangan lupa juga, di sebelah timur Bali juga suka melahirkan penjaga wang. Misalnya, Iputu Yase, kan begitu. Hermansyah Jawa, kan Pulau Jawa. Jadi sebetulnya Indonesia itu kalau soal gawang, nggak jelek-jelek amat. Jaga gawang. Kertular kita punya penjaga wang. Mirip-mirip ini dong. Walaupun sekarang, Jerman juga nggak pernah habis. Lumbung penjaga wang. Termasuk Spanyol. Yang kurang penjaga wang itu, Inggris yang kurang hebat itu. Secara tradisional. Dia punya masalah. Tradisi. Tapi kalau Spanyol, siapa? Jerman, itu selalu punya penjaga wang hebat. Apalagi Spanyol, karena ada penghargaan. Jangan lupakan juga yang terakhir baru-baru. Ya bukan yang terakhir banget sih, Hendro Kartiko. Ya, Jawa. Makanya kan selalu ada penjaga wang hebat. Kurnia Sandi. Betul. Ya gampang lah nguliknya ya. Gampang. Ya makanya saya bilang beberapa hal yang terkait sosiologis, geografis, misalnya, seingat saya Sumatera Utara, Medan, itu selalu melahirkan penjaga wang hebat. Viva. Biasanya. Golkeeper Indonesia. Bali gitu kan, tariannya bagus, ukirannya bagus, pahatannya bagus, golkeeper bagus. Iya, iya, iya. Basketnya juga bagus Bali. Oke. Oke, Bung Toel. Kita tinggal menantikan aja nanti penampilan Martin Pais. Mudah-mudahan kita, apa, sebagaimana yang diharapkan. Saya, bangsa ini percaya diri lah. Iya. Atau melampaui harapan lah. Siap. Ada, apa namanya, prestasi yang akan dia berikan. Iya. Dan Hernando serta Nadio, tentunya kita berharap sebagai, apa, orang tua ya. Kita udah tua kan. Bapaknya kan susia kita. Iya, iya, iya. Jangan berkecil hati. Kalian masih bisa bersaing. Iya. Ingatlah ke belakang, lihatlah ke belakang. Senior-senior karyan adalah bukan sembarang menjaga gawang. Begitu kan, pesannya kan. Iya. Kepada viewer, publik. Iya, betul. Jadi, saya sih hanya memberikan sebuah catatan kritis. Karena selalu ada risiko. Buat pemain yang terbiasa menjadi utama, begitu dicadangkan, itu pasti ada gejolak mental, psikologis, lalu skill menurun. Itu ada faktor risiko itu. Martin Rush baru akan main. Kalau ingat di Thailand, Tuhan Yusuf, ada kawin, Tan Sechaman kan. Tadinya kan Kosim, yang di Persib kan. Oh iya, di Lama di Persib dia. Iya kan, nomor satu. Kawin muncul kan. Ini dicadangkan di tim nasional. Abis itu kan hilang juga Kosim. Karena posisinya udah diambil oleh kawin Tan Sechaman. Selalu ada risiko itu loh, Tuhan Yusuf. Ketika Anda hebat, Anda biasa jadi utama, dicadangkan. Iya, namanya naik turun itu kan. Pasti naik, ada di bawah, ada di atas. Jadi saya memuji pikiran sepak bola. Bukan seperti jawaban Hasani. Yang jawabnya, siap bersaing. Kalau saya tidak. Tidak menggugat atau tidak meragukan kemampuan bersaingnya. Makanya saya bilang, itu bukan yang oblak, bukan yang somer gitu loh. Ya kalau saya sih melihat ketika Anda berdebat, lihat person by person, dia punya tanggung jawab apa. Dia tuh masuk orang yang bertanggung jawab dengan naturalisasi loh. Awalnya gitu loh. Awalnya. Dan dia pegang itu. Tali naturalisasi itu nggak akan dia lepas. Nah kalau Anda kan nggak megang talinya. Iya, iya. Tapi mengamati pergerakan tali itu. Baik. Sekarang tali komdis komdis yang dia pegang. Nah sekarang ini komdis. Dari komdis yang dia pegang. Gitu juga sama rumitnya itu. Iya, iya. Ada lagi sebelum kita nyebrang ke coach Nova tentang keeper kita Martin Pass ini. Saya pikir itu. Tanggal dulu nanti dia lawan Australia baru akan main ya. Karena kan daftar nama pemain tanggal 5 dipastikan belum. Sebulan sebelum pertandingan sudah masuk. Dan kemarin proses administrasi Martin Pass kan belum selesai. Jadi lawan Australia nanti. Oke, ada lagi nggak ada lagi tentang Martin Pass? Cukup. Cukup ya. Penjelasannya itu. Oke. Kemudian sekarang kita nyebrang ke masalah pekan ini coach Nova mengkritisi pemain timnas. Iya. Saya agak konsis nih pemain timnas yang mana apakah yang di asuhnya atau secara menyeluruh ya. Kan menarik ini kan. Tuhan Yusuf yang sedemikian dewasa aja merasa penasaran. Siapa yang dimaksud. Nah poinnya bukan soal isinya. Bukan soal kontennya. Saya sepakat bahwa tinggi hati, apa star sindrom, cepat puas diri itu hal-hal yang harus dilawak. Tapi poinnya adalah soal komunikasi. Jadi saya tidak menentang apa yang diucapkan atau isi yang diucapkan. Kalau dari sisi komunikasi bukan konten pesannya. Tetapi pertanyaannya apakah itu perlu diumbar ke publik? Oleh seorang coach Nova. Oleh seorang coach Nova. Kan begitu. Kenapa? Karena anak 17 tahun pasti tidak dalam posisi sempurna. Dia memang dia grumi kan. Ya. Sedang berkembang tempatnya salah. Maka ditempatkanlah pelatih. Kalau sedikit-sedikit Nova mengumbar ke publik sekali lagi bukan soal isinya. Tetapi cara komunikasinya maka ada efek atau dampak yang kurang bagus. Eksesnya. Contoh. Tuhan aja yang sedemikian matang langsung bertanya-tanya. Siapa gerangan pemain yang dimaksud yang belum apa-apa sudah star syndrome. Yang belum apa-apa sudah tinggi hati. Apalagi nanti publik. Apalagi nanti media sosial. Dan ini dampaknya akan sangat tidak bagus buat pemain. Karena orang akan jadi ini apa namanya. Menduga-duga. berprasangka atau mencari-cari siapakah gerangan yang dimaksud oleh Nova. Dan kalau sampai kemudian salah prasangka itu lalu terlanjur tersebar ke publik kan sulit mereka perinnya. Arkan KK aja kan bapaknya yang mantan pemain tim nasional juga seangkatan Bambang Pamungkas tergores ketika ada ucapan pandit yang kemudian menurut dia tidak bisa dipertanggungjawabkan atau gegabat. Dan itu berpengaruh pada psikologis kata. Karena merecoverinya yang susah. Maka concern saya adalah pada cara komunikasi. Pertanyaannya kenapa Nova mengumbar itu ke publik? Karena sebetulnya dibalik itu itu kan dapurmu. Itu kan pekerjaan rumahmu. Kalau Anda umbar itu ke publik dan di tim Anda ada seperti itu berarti Anda belum jadi leader yang bagus. Anda belum menyelesaikan pekerjaan rumahmu. Ya itu memang semacam keluh kesah ya. Ya makanya perlu kebijakan. Makanya saya bilang apa Nova tertular gaya atau model Sintahyong yang suka mengumbar itu. Kekurangan-kekurangan pemain itu. Yang harusnya itu jadi tanggung jawab untuk dibenerin. Tuhan seorang pemimpin program produksi ada anak buahnya itu setuan umbar ke publik. Bukankah Tuhan yang setanggung jawab? Yang Tuhan beresin itu krunya supaya rapi pekerjaannya kan begitu. Itu PR-nya loh dan dia umbar ke publik. Kan di sisi lain kita lihat wayu umbar ke publik. Jadi seharusnya nggak perlu seperti itu Coach Nova. Ya menurut saya karena ada dampak ada ekses. Sekarang kita menduga-duga siapa gerangan itu. Tapi kalau itu mengganjal di hatinya apa yang perlu dia lakukan? Itulah tugas orang pelatih. Karena pendekatan pelatih ini macem-macem sekarang. Konsultasi dengan psikolog ya? Iya. Diskursikan. Selesaikan problem itu. Internal ya? Kebang di umbar. Why ketika bagus, ketika sukses bahwa kan standarnya begitu tuh oh para pemain mengikuti instruksi pelatih. Dia ambil panggung itu kehebatan itu buat dirinya. Tapi kalau gagal misalnya atau kalau jelek ya karena para pemain cepat puas diri star syndrome. Dan ada efek yang juga nggak diharapkan karena rata-rata pemain U17 ini maaf lokal Tom. Sehingga ada publik yang memang sudah sentimen tinggi terhadap pemain lokal. Itu kan ekses yang dikhawatirkan. Nah kan apa gue bilang umur segitu aja sudah star syndrome. Lah maksudnya. Itu yang jadi harus butuh hikmat kebijakan saat mengucapkan apakah ini perlu atau tidak apakah ini harus diumbar atau tidak. Karena banyak yang berperan salah ini banyak. Media yang terlalu mau besar-besar juara tiga hanya disambut besar Tuhan. Juara tiga aja diarak. Kemarin kan juara tiga tuh AFF kan? Anak-anak ini kan? Diarak loh. Seakan-akan hebat. Yang salah kan bukan anaknya itu aja. Lingkungan, media sosial. Jadi benar dong dalam lirik lagu saya yang saya katakan kadangkala itu ucapan maupun tindakan benar saya tidak cukup tapi perlu bijak. Yes. Kapan dia ucapan? Maka saya bilang kan saya gak membugat isinya. Tapi apakah perlu model komunikasi seperti itu? You umbar terus kemarin di awal-awal kan fisik jelek passing jelek apa-apa. You umbar terus ke pembuka. Itu pekerjaan rumahmu loh. Itu tanggung jawabmu loh. Makanya kamu ditempatkan disitu untuk bereskan itu. Dan kalau setelah sekian lama Anda masih masih mengeluhkan itu berarti apa yang Anda kerjakan? Kan itu. Saya mau cerita begini. Saya belajar mungkin secara hanya apa namanya literatur. Hose Mourinho tuh ngajarin banyak buat sesi buat kepelatihan dunia. Dia bilang kalau cuma tahu sepak bola bukan pelatih hebat. Pelatih hebat harus tahu aspek-aspek lain dalam ilmu-ilmu lain psikologi komunikasi dan sebagainya dan sebagainya. Kalau cuma tahu sepak bola ya nggak bisa dia bilang pelatih hebat. Pernah dengar Mourinho menjelekan pemainnya? Pemain Chelsea waktu dipegang Mourinho generasinya Drogba, Lampard dan Terry pernah dijelekan Mourinho? Kalau pelajari itu refill itu biasanya diungkapkan itu nanti tapi pada siat dia memimpin karena pendekatan Mourinho itu pendekatan kakak brother figure Mourinho itu melakukan pendekatan yang lain waktu itu kalau generasi old school kalau kita pelajari Sir Alec itu pendekatannya father figure kebapak A ada pendekatan yang sifatnya seperti sesan mayor apa kemiliteran ada pendekatan tapi ada pendekatan yang brother brother figure kayak Mourinho itu brother dia lindungi adik-adiknya jadi para pemain yang bermain untuk membela kakak-kakaknya dengan sangat luar biasa membela figur Mourinho luar biasa nah itulah pendekatan-pendekatan pelatih di era modern sekarang terus Anda mau jadi pelatih yang seperti apa yang sedikit-sedikit umbar itu ke publik lalu nanti pemain itu yang nanggung di usia yang masih sangat muda lalu sekarang media sosial penasaran kurius siapakah gerangan yang mulai star sindrom dan tinggi hati eksesnya loh yang gak bisa direcovery iya takutnya kena mental yang apa namanya anak-anak kita ini tapi ya kita harus selalu berperasanggap baik dengan coach nova dalam hal ini apa yang dia ucapkan mungkin tidak salah tetapi isinya patut atau bijak gak kayak gitu ya itu menjadi tatatan kita ya dalam hal ini jadi waktu saya baca pernyataan itu concern saya disitu oke karena dia memimpin anak-anak usia muda anak-anak yang belum sempurna kita aja masih banyak salah jangan sampai nanti seorang ayah bernama Purwanto ya ada Purwanto-Purwanto lain ya Purwanto-Purwanto lain yang merasa tersakit di hatinya yes gara-gara ucapan pandit terus anaknya harus mungkin berlinang air mata depan bapaknya kita gak tahu ya bapaknya mungkin bapak menyirami dia bisa lah kata gua yang didik dari kecil antar sana sini lalu satu ucapan melukai semuanya ya semoga kita lebih bijak oke Bung Tohel ada lagi terakhir mungkin kalau belum nonton tontonlah film Si Biskuit Si? Si Biskuit cerita tentang kuda oke cerita tentang kuda pacu namanya Si Si Laut Biskuit menurut saya itu akan mengajarkan kita banyak juara itu belum tentu karena semuanya ideal 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 pemenang itu bukan karena kumpulan ideal ideal justru dari banyak kekurangan itu bisa muncul kehebatan tontonlah itu kalau belum belum nonton saya hanya ingin menyarankan supaya kita pesan moralnya luar biasa ya seperti yang Anda bilang bukan soal benar salah tapi bijak apa enggak timingnya pas apa enggak apakah ini tentang pekerjaan saya juga apa bukan apakah eksesnya sangat negatif buat anak-anak itu atau tidak iya tontonlah si Biskuit kalau sempat cari aja film lama sih memang baik Bung Tol inilah sedikit urusan kita pekan ini tapi kita juga harus berharap mendoakan timnas U20 eh turnamen dia akan lawan Argentina kita berharap itu adalah lumbung pemain timnas juga mudah-mudahan akan lahir banyak pemain timnas disitu yang memang dirawat dididik dari awal semoga sportifiers apa yang kami sampaikan dengan Bung Tol katatannya bermanfaat sepak bola bukan sekedar menang kalah tapi juga ada salah benarnya asik ngomong gampang Wael terima kasih atas atensi Anda perhatian Anda baik-baik bersama keluarga di rumah dan orang-orang terdekat sehat selalu Bung Tol terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati